Pengelima TNI Jenderal Andika Perkasa merespon peristiwa cekcok antara seorang wanita yang mengaku sebagai keluarga Jenderal Bintang 3 dengan politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Yang mengatakan perkara tersebut saat ini tengah ditangani polisi militer. Andika memastikan apabila ada anggota TNI yang terlibat, maka akan diproses secara militer. Namun jika yang terlibat adalah warga sipil, maka kewenangan prosesnya ditangan Polri. Kita telusuri pihak-pihak yang berada di video itu dan Komandan Pusat Polisi Militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran dan tadi pagi sudah langsung berkoordinasi dengan Polres Bandara ya. Ada mas ya? Polres Bandara. Jadi kita sifatnya siap menerima laporan dari dua pelapor ini. Seandainya ada apakah tekanan, tanda petik tekanan atau apapun juga yang dikeluhkan dan ingin dilaporkan, kami akan proses hukum. Tapi ya memang kemenangan kami kan proses hukum terhadap anggota militer. Kalau yang bukan anggota militer, biar masuk proses peradilan umum. Sementara itu, Ketua DPR DDKI Jakarta Prasetyo Edi Morsudi membantah tudingan telah membekingi wanita yang mengaku sebagai anak jenderal bintang tiga yang terlibat cekcok dengan ibu dan anggota DPR Arteria Dahlan. Prasetyo menyebut menghubungi Arteria untuk membantu melakukan mediasi. Sebelumnya ia mengatakan mendapat telpon dari seorang brigadir jenderal yang mengaku suami wanita yang cekcok dengan Arteria. Suatu hari minggu, kira-kira jam 7 kan kalau ada jenderal itu, saya nggak tahu nomor telpon siapa, tiba-tiba nelfon saya. Kalau saya nggak punya beban di kehidupan saya, saya akan nanti nomor telpon ini. Untuk Mama Mas, saya jamron, apa jamron, jamron apa jamron gitu. Mantan Danding, Jakarta Pusat. Eh, apa kabar Mas? Saya bilang, saya di mana? Saya di BIN, ngerti ya. Ada apa, kalau tumpukin nelfon gue, mas tolong dong di inisiasi saya dengan Arteria Dahlan. Itu aja mulanya, masalah apa. Ya mungkin ada senggolan di atas pesawat dengan istri saya. Terus apa mau dia? Ya, tapi nama kita, saya meminta maaf, nah damailah rasanya seperti itu. Karena Arteria ini seperti adik saya. Saya kenal sama dia ini, bukan kenal setahun, dua tahun gitu. Saya pikir sama-sama dari PD Perjuangan, tujuan saya cuma, yuk damai aja lah, gini-gini. Pikiran saya sebelum saya telfon Arteria. Nah, setelah saya telfon dengan Arteria, Arteria beranggapan kayaknya saya memikirnya. Nah, ini salah lagi.